Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Yaitu mengenai kabar duka kembali melanda Indosiar Akibat salah satu penyanyi jebolan terbaik Sedang mengalami musibah yang tak pernah biasa Bagaimana kabar dan informasi tersebut Simak videonya sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar kalian di bawah video ini Kabar duka datang lagi dari salah satu alumni atau jubulan penyanyi dangdut terbaik Indosiar baru-baru ini Sontak hal itu membuat Indosiar terpusus keluarga Liga Dangdut Indonesia Kian dirundung duka Belum usai Liga Dangdut Indonesia Dihentikan tayangannya Karena virus corona atau Covid-19 Kini kabar tak sedap Datang lagi dari sang juara Lida Tahun 2018 yang lalu Siapa lagi kalau bukan Selfie Yama atau Selfie Sopeng Wanita cantik dengan nama lengkap Selfie Yani baru-baru ini dikabarkan tengah mengalami musibah yang membuat para penggemarnya ikut larut dalam keadaan dan kabar yang sedang menimpa selfie saat ini Diduga depresi karena karantina Selfie Lida dikabarkan sedang mengalami sakit kejiwaan Nama penyanyi dangdut jebolan ajang Liga Dangdut Indonesia 2018 Selfie Yama memang tengah menghebohkan publik saat ini Apalagi setelah ia diketahui sedang dikarantina dikarenakan melakukan mudik di tengah pandemi corona Rupanya saat ini Selfie disebut-sebut tengah menjalani perawatan di rumah sakit Sopeng bagian kejiwaan Selfie juga dikabarkan sedang mengalami depresi Meskipun belum diketahui pasti apa penyebabnya Namun kabar yang beredar Selfie selalu menangis sendiri saat ingin memakai masker Hal itu pun dibenarkan oleh sekda kabupaten Sopeng beberapa saat yang lalu Namun banyak juga yang mengatakan bahwa Selfie Yama terkena guna-guna atau santet Sehingga membuat Selfie kian depresi hingga mengalami kejiwaan Sayangnya pihak rumah sakit tidak menjelaskan secara rinci Penyakit apa yang sedang dialami oleh sang juara Liga Dangdut Indonesia tahun 2018 itu Kita hanya bisa berdoa agar Selfie cepat sembuh dari apapun masalah dan penyakit yang sedang dideritanya Dan semoga Selfie Yama bisa beraktifitas seperti biasanya Mimin hanya bisa berharap kepada kalian semua yang telah menonton video ini Agar berdoa sejenak Supaya Selfie diberikan kesembuhan seperti dulu lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua Jika ada kesalahan kami minta maaf Jangan lupa untuk mendoakan Lesti agar cepat sembuh Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah ini Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton